Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, saya Neneng Salmiah, calon guru penggerak angkatan 6 dari Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat Saya bertugas di SMA Negeri Satura Wamerta Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan informasi mengenai demonstrasi kontekstual pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara Inti dari filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara adalah perubahan Sama seperti halnya tata surya yang selalu bergerak dan tidak pernah berhenti Pendidikan juga merupakan suatu proses yang terus menerus berlangsung Tidak berhenti dan menyesuaikan dengan perkembangan zaman Kerangka perubahan yang dimaksud dalam Ki Hajar Dewantara meliputi kodrat zaman dan juga kodrat alam Kodrat alam sendiri membentuk kondisi masyarakat Sedangkan kodrat zaman di mana kita harus menyesuaikan peserta didik dengan perkembangan pada saat itu Untuk saat ini, misalnya kita sebagai guru hendaknya mempersiapkan siswa memiliki keterampilan abad 21 Dan juga mempersiapkan siswa dalam menghadapi era revolusi industri 4.0 Yang kita kenal dengan keterampilan 4C Keterampilan 4C ini meliputi seperti gambar yang ada di samping saya Yaitu collaboration atau kolaborasi Yang kedua communication atau komunikasi Yang ketiga critical thinking atau berpikir kritis Dan yang terakhir creativity atau kreativitas Kita sebagai guru itu sudah seyugiannya dapat memfasilitasi suatu pembelajaran agar siswa dapat mengembangkan tempat pemikiran tersebut Berkaitan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terus berubah Prinsip perubahan yang dikenal dengan istilah kasas trikon Yaitu kontinuitas, konvergensi, dan konsentris Yang pertama kontinuitas Dimana pendidikan harus dilaksanakan secara terus menerus dan berlangsung secara kesinambungan Yang kedua konvergensi ini dimana pendidikan harus memanusiakan manusia Misalnya mengolah nilai rasa, menilai raga, cipta, dan juga kasar Yang terakhir konsentris dimana pendidikan itu harus menghargai keberagaman dan memerdekakan peserta didik Sesuai dengan konsep filosofi pendidikan keajar di Wantara Kita sebagai pendidik itu harus mengutamakan kemerdekaan dalam belajar Peserta didik yang merdeka dalam melakukan pembelajaran sesuai dengan kodraknya masing-masing Setelah mengelaborasi tentang inti sari keajar di Wantara Saya memiliki gagasan untuk mengembangkan pelestarian lingkungan Hal yang menjadi isu penting yaitu mengenai limbah plastik yang dihasilkan di lingkungan sekolah Kehadiran limbah plastik ini merupakan suatu ancaman bagi lingkungan sekolah Karena dampaknya yang ditimbulkan ini cukup serius Sehingga kita semua itu perlu meningkatkan kesedaran warga sekolah Untuk menangani salah satu permasalahan lingkungan ini Limbah plastik itu sangat berbahaya Karena bahan plastik membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk terurai Jika ditanam di dalam tanah, plastik ini akan melepaskan zat yang beracun ke dalam tanah Jika limbah plastik ini dibakar, maka akan melepaskan zat beracun ke udara yang dapat menyebabkan polusi udara Jika limbah plastik ini dibuang ke sungai, maka akan bertumpuk di laut dan akan merusak ekosistem laut Tentunya ini tidak terbayang apa yang akan terjadi kepada lingkungan kita untuk 10-20 tahun yang akan datang Jika kita tidak bergerak dari sekarang, jika kita tidak peduli dari sekarang Dan jika kita tidak mempersiapkan siswa untuk peduli terhadap lingkungan Ecopricks merupakan salah satu solusi untuk mengurangi limbah plastik Yaitu dengan mengisi botol plastik dengan sampah yang telah dipadatkan Untuk optimalisasi gerakan Ecopricks ini Hal-hal yang saya lakukan yang pertama adalah Memberikan pemahaman kepada warga sekolah tentang bahaya limbah plastik Agar mereka memiliki kesadaran lingkungan bahwa sampah ini adalah tanggung jawab dirinya sendiri Dimulai dengan kesadaran membuang sampah sesuai jenisnya Kemudian mengolah sampah menjadi Ecopricks Pemanfaatan limbah plastik menjadi Ecopricks dapat menghasilkan produk misalnya Taman Ecopricks Taman Ecopricks ini dapat dimanfaatkan untuk memperindah sekolah, tempat duduk atau tempat beristirahat Juga dapat dimanfaatkan untuk pojok literasi atau membuat gapura sekolah Ada pun tantangan dan hambatan dari pelaksanaan program ini Yaitu tidak konsisten dalam melaksanakan program ini Dihawatirkan timbulnya rasa jenuh, rasa bosan Dan ini merupakan tantangan bagi saya dan rekan-rekan di sekolah Jadi bagaimana caranya program ini yang sudah kita rencanakan dapat telaksana secara terus menerus Sesuai dengan prinsip perubahan kihajar Dewantara Yaitu kontinuitas, konvergensi dan juga konsentris Solusinya Menyusul program yang jelas yang dapat dipahami oleh seluruh warga sekolah Melibatkan semua warga sekolah Meminta dukungan dari pimpinan dan minicemen sekolah Untuk mendukung sepenuhnya program ini Agar program ini dapat telaksana dengan baik Sekian demonstrasi kontekstual pemikiran filosofis kihajar Dewantara Terima kasih atas perhatiannya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh